Artis Jebolan Dandut The Academy meninggal saat hamil 7 bulan. Namun sebelum lanjut, pastikan sahabat sensasi selot telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini, jika sudah mari kita bahas. Secara biologis, kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung dan berhentinya tekanan aliran darah dan juga berhentinya proses pernafasan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan mati. Dan saat mati hanya amal ibadah semasa hidup yang akan dibawa bersama, maka perbanyaklah amalmu, karena sesungguhnya dialah yang akan selalu menemanimu. Dikutip sensasi seleb dari bangkapos.com, usia seseorang memang menjadi misteri yang mungkin tak bisa diketahui oleh manusia manapun. Ajal bisa datang menjemput kapanpun, bahkan kematian seseorang bisa datang justru ketika ia tengah berbahagia. Seperti yang dialami oleh artis cantik yang satu ini, namanya mungkin tak begitu dikenal oleh netizen, namun kisah hidupnya sungguh amat pantas dikenal. Jika kalian ingat, sebelum ada Dandut Akademi, Indosiar pernah memiliki program yang serupa. Ajam pencarian bakat di bidang musik Dandut tersebut bernama Kondangin. Kondangin sendiri merupakan singkatan dari kontes Dandut Indosiar. Acara tersebut muncul hampir bersamaan dengan KDI di stasiun televisi TPI yang saat itu memang punya ratin tinggi. Selayaknya ajang pencarian bakat lainnya, Kondangin juga berhasil mencetak penyanyi-penyanyi berbakat terutama di aliran Dandut. Salah satu lulusan Kondangin yang cukup dikenal dan sukses adalah penyanyi cantik bernama Seni. Seakan terwakili melalui namanya, Seni memang punya bakat yang menonjol dibanding dengan rekan-rekan sangkatannya. Wanita bernama lengkap Seni Mariani itu pun terkenal dengan julukan Seni Kondangin. Seni adalah penyanyi yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Saat mengikuti ajan Dandut, Kondangin ia berhasil menembus posisi lima besar peserta. Seni terdapat sebagai peserta Kondangin Putaran Kedua mewakili DKI Jakarta. Seni sempat terlambat ketika akan mengang mengikuti seleksi di kota kelahirannya Bandung. Karena itulah dia kemudian mengikuti seleksi yang berlokasi di Jakarta. Prestasi Seni hingga berhasil menembus lima besar tampaknya menarik minat insta musik Dandut di Indonesia saat itu. Namun tak hanya itu, Seni banyak diundang pula untuk mengisi so Dandut. Nama Kondangin yang melekat di namanya benar-benar dia manfaatkan sebaik mungkin hingga ia makin terkenal. Namun sebuah keputusan mengejutkan justru dia ambil ketika sedang berada di puncak karir. Di usia 24 tahun, Seni memutuskan untuk mundur dari dunia tarik suara. Keputusan tersebut ia ambil setelah ia menikah. Seni lebih memilih fokus menjalani perannya sebagai istri dan calon ibu. Keputusan tersebut ia ambil di tahun 2010. Sayang, sebuah kabar duka justru datang dari dirinya. Seni ternyata ditakdirkan memiliki usia yang singkat. Dipanggil yang kuasa justru ketika dirinya tengah berbahagia. Saat itu, Seni sedang mengandung calon anaknya. Ketika usia kandungnya menginjak tujuh bulan, Seni justru mengembuskan nafas terakhir. Kabar itu tentu saja mengejutkan. Seni dikabarkan mengalami kematian mendadak akibat penyakit jantung yang ia derita. Namun ada pula yang mengatakan jika Seni mengidap penyakit kuning sejak lama. Penyakit itulah yang akhirnya merenggut nyawanya. Selamat jalan Seni, semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Selap. Sampai jumpa lagi.